oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi ya dengan saya dony alfajar saya dari channel dony tv mas bos kalian hari ini kita punya ini ya punya mobil ya mobilnya apa mobilnya dibakang saya ini ya cuman kameranya ngikutin saya terus saya punya alfaj tahun 2007 ini tipenya tipe key kemudian platformer Jakarta dan satu lagi yang istimewa mobil ini warnanya hitam ya dan dony kemana sudah nyoba mobil ini mobilnya enak banget ya pada dasarnya semua alfajar itu tidak ada yang enak semuanya nyaman semuanya oke ya apalagi sekarang mas bos kalian bisa menebus mobil alfajar itu di angka 150 jutaan ya 150 jutaan jadi bukan hal yang mahal ini kameranya kurang ke bawah kayaknya kita ke bawah dulu oke 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 nah untuk alfajar ini tahun 2007 kemudian ini tipenya tipe G ya mobilnya keren mobilnya camik nah nanti sama-sama kita lihat modelnya seperti apa apa bedanya dengan tipe X yang kemarin saya review seperti apa jadi mas bos kalian jadi juga biar tahu ya oke bagi mas bos yang sedang sakit Donny doakan mudah-mudahan sakitnya sekedar sembuh lekas diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mas bos kalian yang sedang bekerja nah besok itu libur ya tanggal merah jadi silahkan bagi mas bos yang hari ini ngebut nih ya buat liburan besok nanti tinggal cari waktu bisa berkunjung ke cahaya motor di jalan lalai talang nomor 400A yuk yuk sama-sama kita lihat mobilnya seperti apa mudah-mudahan mas bos cocok ini adalah mobil keluarga dimana yang namanya mobil keluarga biasanya muatnya banyak dan alfaj sebagai salah satu alternatif sekarang ya mobilnya mewah kemudian muatnya juga banyak masalah pajak kalau sudah naik alfaj ngosok sih mikirin pajak yuk kita lihat sama-sama oke sekarang kita bahas satu persatu tentang alfaj 2007 tahun 2007 ya tahun 2007 ini tipenya tipe X pertama dari pelek pelek ini ini dia menggunakan milik Valfire milik Valfire tahun 2008 ya jadi aksenya tuh kelihatan besar padahal dia sendiri kalau aslinya dia menggunakan ring 16 ya dengan menggunakan ring 16 tapi ini sudah menggunakan ring 18 diameter 22050 jadi dipastikan untuk suspensi ini memang lebih keras tapi dia untuk posisi meluncur gitu ya lebih oke ya lebih napak oke kemudian ke atas seperti ini ya nah kemudian untuk depan untuk alfaj yang 2007 ini masih model lama ya masih model lama kemudian ini latarnya B kemudian ini sudah ada sepion kecil disini nah ini fungsinya untuk melihat samping depan dan samping kiri ya seperti ini sudah ada fog lamp pajaknya bulan 4 mobil ini dijual cuman dengan harga 153.500.000 rupiah ya ya 153.500.000 rupiah ya peletnya masih oke kemudian ini juga sudah chrome ya belakang juga sama dengan depan peletnya nah ini untuk belakang dia sudah di scotlight ya scotlight ya kemudian ini menggunakan scotlight juga warna kuning jadi lebih gagah ya lebih maco seperti itu aksennya kemudian ini tipe G yuk tipe G dia sudah pakai spoiler ya atasnya samping sudah oke lah ya masih mengkilap jad masih asli ini kemudian kita bedah satu-satu untuk fitur nah ini sudah pakai glossy hitam glossy panel wood ini ya ini ada fasilitas dari on off kaca semuanya ini ya auto ya semuanya auto nih oke terus ini sudah di track pintu kanan kiri salah satu aja ya kita coba ya ini sebelah kiri kita buka masih bisa buka oke coba kita tutup ya oke kemudian untuk atas ini bawah udah oke semua untuk atas dia nah ini sunroof ya tapi ini masih manual cuma bisa digelakin ke atas untuk yang belakang ini ya disini oh ini harus harus di start ya untuk belakang harus di start oke nanti aja kemudian untuk pintu sebelah kiri eh sebelah kanan ini oke untuk jok dia sudah pakai fabric ya eh sorry sudah pakai oscar tapi ini yang bagus kualitasnya premium dari mereknya ini VEN YEN nah ini ini kalau cuma hanya digunakan buat panoramik bisa tinggal dibuka aja oke nah ya nanti kita buka sama-sama yuk kita tutup ada masker hmm ada masker nah nah ini dalamnya juga sama ya jadi dia sudah hitam glossy gitu ya hitam glossy untuk setirnya juga ini masih mulus banget hitam glossy hitam glossy ya 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 masih bagus banget dalamnya kita lihat belakang yuk sebelum kita starter dalamnya oke nah ini kunci masih seperti ini ya masih model-model lama kalau T2G nah kita buka belakang ini juga belum pakai remote remote-remotnya remote tangan ya seperti ini dalamnya serba hitam ya menurut Doni sih bagus menurut Doni keren ini ada apa namanya tongkat dan lain-lain dan kawan-kawan ini kursi bisa 40 eh sorry 50-50 ya bisa dibuka ya tuh dan itu sudah ada apa namanya lamproom jadi di setiap sini pojokan dia ada lampu keren lah pokoknya oke coba kita lihat dalam yuk biar mouse plus kalian tidak penasaran kita cek dalamnya ya kita cek dalam oke kita coba saya pang dulu joknya kemudian sama-sama kita lihat untuk instrument cuman ya coba kita start ini ini ada tombol audio disini ini untuk matic dia sirihannya seperti ini ya kita lihat kita lihat AC itu nah AC nya ini masih oke banget masih dingin masih dingin ya jadi ini ada eh AC eh sorry ini untuk sunroof ya sunroof nanti kita coba kemudian kemudian ini fasilitas yang didapat ini ada audio disini audio ini AC ini AC belakang ini ada panel instrumen disini ini juga ada audio audio oke sih kemudian ke odometer odometer itu odometernya ada di angka berapa nih sekarang 90 90 ya 90 seperti ini ya dan ini sudah audio switch jadi misal kita full mode disana dikecilin dia muncul ya muncul kita pakai ini dulu deh kita radio kemudian kita coba di sini di sini di sini di sini di sini di sini video off fm ya ini contoh saja ini volumenya sudah terintegrasi di sini ini ya sudah bisa kan itu kita menggunakan setir oke kurang lebih seperti itu ya kemudian untuk sunroof sunroof belakang kita sama-sama lihat nah ini kita pencet yang bagian bawah tadi ya kita pencet oke oke masih bekerja dengan baik coba kita tutup oke masih keren ya kemudian yang depan kita yang depan ya depan itu dia sudah handuk saja dia manual jadi di manual ini ini hanya biasanya untuk udara masuk dari atas biasanya sih perokok tapi tidak disadarkan melokok di dalam mau biyong oke kalau menutup tinggal dipencet saja ya sini ya klik nah masih menggunakan manual oke kemudian untuk sepion tadi yang di depan kita sudah lihat ya di kecil disitu mantap lah ya pokoknya keren jadi biar mas tidak gagal paham kalau sepion itu untuk melihat depan dan samping samping roda biasanya pada saat parkir ya sepion ini sudah pakai retrek ya nah di kanan kiri sudah bisa semua retrek oke sudah bisa semua tetap ya oke mas bos yuk sebelum kita close kita melihat mesin kita solawatan dulu nih biar hatinya adem ya mas bos kalian kita semua sampai berdoa mudah-mudahan mendapatkan sahabat dari baginda Rasulullah S.A.W besok di Padang Masya oke mas bos Allahumma salli wa salli makasih ya bismillah Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alai wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya rabbi salli alai wa sallim rabbi fanfa nabi barakatihim wahdinnal husna bih hurmatihim rabbi fanfa nabi barakatihim wahdinnal husna bih hurmatihim Allahumma salli wa sallim wa barik alih ini ada mic kecil buat apa ya ini kayaknya sensor deh oke itu untuk sensor sensornya ada di depan belakang depan eh belakang sama depan oke audio masih original kemudian yang lain masih oke mesin oke semua oke mantap mantap oke jadi deni merekomendasi mobilnya supaya menjadi milik mas bos ini alphard tahun 2007 tipe nyagi harganya 153 juta 500 ribu rupiah segera mas bos kepo in apabila menarik apabila anda tertarik silahkan telepon ke 0877 300 07 63 99 oke mas bos sekarang kita lihat mesin ya mesinnya seperti apa sih gitu yang tahun 2007 sama enggak dengan 2005 sama enggak dengan 2006 gitu ya oke oke sekarang kita lihat mesin ya saya buka nah biasanya kalau orang itu pada susah kan buka nah ini ada ada besi disini nih yang modelnya pipih ini tinggal diangkat nah ini dia nih mesinnya masih bagus banget kering beneran tuh mesinnya masih bagus banget bagus top tidak ada tetesan air ya masih bagus lah pokoknya tip kondisi body juga masih oke masih normal tidak ada bekas accident atau bekas door gitu ya tidak ada ya gitu ya tetap oke mas pos keren unitnya silahkan mas pos kalian kepoin supaya mendapatkan unitnya oke ini dia mantap Alphard tahun 2007 tipe X yang tadi barusan sudah kita lihat sama-sama bahwa ini ini adalah mobil besar ya mobil besar kemudian sangat nyaman ketika mas pos dipakai kemanapun ya memiliki prestis yang sangat tinggi bukan hanya tinggi tapi sangat tinggi karena apa orang menggunakan Alphard itu punya prestis yang memang berbeda dengan mobil lain walaupun tanda-tanda kutip Alphard itu harganya sudah murah Alphard itu harganya sudah tidak seperti barunya lagi yang dulu hanya dimiliki oleh kaum-kaum yang memang sangat-sangat konglomerat sekarang orang biasa pun bisa punya asalkan dia sanggup untuk membayar pajak artinya pajak itu ya memang sebanding dengan prioritas yang dia dapat ya artinya dengan menggunakan Alphard gengsinya dia juga semakin bagus kemudian secara grade juga naik ya dan lagi ini adalah salah satu mobil keluarga terbaik ya salah satu mobil keluarga terbaik jadi tidak ada salahnya mas bos memberikan apresiasi terhadap keluarga saya Donny Al-Fajar dari channel Donny TV mudah-mudahan mobil ini cocok buat mas bos kalian apabila ada kurang kata salah kata Donny Al-Fajar mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe jika mana mas bos suka dengan video ini di like jika mana mungkin ada handi tolan yang membutuhkan video ini ya ada butuh mobil ya apa tahun 2007 silahkan di sharing silahkan di apa ya dibagi informasinya jadi bukan menjadi hal yang mudah-mudahan oke sekali lagi saya Donny Al-Fajar dari channel Donny TV terima kasih sudah mantangin terus channel cahaya motor sampai dengan selesai ya komen-komen yang positif supaya apa supaya cahaya motor semakin bergembang mungkin kita tidak bisa membahas atau membalas komen satu persatu karena memang sanggin banyaknya yang harus kita balas terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Allahumma Salli wa 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 Muhammad